Kisah pilu kokom ibu cari anaknya hilang misterius di Bogor, hingga rela gadaikan sertifikat rumah. Perjuangan ibu bernama Kokom Komariah asal kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor dalam mencari sang anak yang hilang tanpa kabar sejak 8 Mei 2024 lalu sangat mengiris hati. Pasalnya, ia rela menggadaikan sertifikat rumahnya untuk membayarkan sejumlah uang kepada orang yang mengaku memperkerjakan anaknya di kapal nelayan pencari cumi-cumi. Kokom Komariah mengaku dimintai uang sebesar 15 juta rupiah agar putranya yang bernama M. Amal M. Arup dapat segera pulang ke rumahnya di wilayah desa Situudik, kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Kemudian dari uang tersebut, ia bayarkan kepada orang-orang yang mengaku akan memulangkan anaknya. Total 6 juta rupiah sudah ia keluarkan untuk memulangkan anaknya, 4 juta rupiah kepada orang yang mengaku dari perusahaan anaknya bekerja, sedangkan 2 juta rupiah lagi kepada pihak lain yang mengaku bisa memulangkan anaknya. Uang hasil pinjaman itu pun kini hampir habis karena digunakan untuk kebutuhan akomodasi lainnya untuk mencari keberadaan M. Amal M. Arup. Namun sayangnya, anak keenamnya tersebut hingga kini tak kunjung pulang dan hilang kabar sejak 8 Mei 2024 yang membuatnya semakin gundah gulana. Ia kehilangan kabar dari anak keenamnya yang bernama M. Amal M. Arup usai mengaku mendapat pekerjaan sebagai nelayan di laut. Kejadian itu bermula saat putranya yang baru saja menyelesaikan ujian nasional di salah satu sekolah swasta tak jauh dari rumahnya mendapat informasi lowongan pekerjaan di media sosial. Kemudian sang anak yang tergiur iming-iming penghasilan besar itu nekat mencari peruntungan tanpa sepengetahuannya. Setelah berlayar di laut lepas, M. Amal M. Arup memberikan kabar kepada orang tuanya bahwa ia telah bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Sebelum hilang kabar, remaja kelahiran tahun 2005 itu sempat mengeluh kepada ibunya bahwa ia merasa lelah atas pekerjaan yang dijalaninya sebagai pencari cumi-cumi. Namun M. Amal M. Arup tak bisa pulang karena perjanjian kerja yang mengharuskan ia bekerja dalam kurun waktu tertentu. Di tengah kondisi seperti itu, ia diminta uang sebesar 15 juta rupiah untuk mengurus administrasi apabila Kokom Komariah menginginkan anaknya pulang. Karena tak memiliki uang sebanyak itu, Kokom Komariah pun mencari pinjaman uang dan mentransfer uang senilai 4 juta rupiah kepada orang yang memperkerjakannya. Akan tetapi setelah membayarkan uang tersebut, ia justru kehilangan komunikasi dengan anaknya sejak 8 Mei 2024 hingga saat ini. Atas hal tersebut, Kokom Komariah pun melaporkan kejajan yang menimpannya kepada pihak berwajib dengan harapan putranya dapat segera kembali kepelukannya. Ia juga berharap kepada siapapun yang menemukan anaknya agar memberikan informasi ataupun membawanya pulang ke rumah.